15 Juni kemarin, kualitas udara Jakarta jadi yang terburuk di dunia. Saat itu, Indeks Kualitas Udara atau AQI Jakarta mencapai angka 188. Angka ini masuk kategori merah atau tidak sehat. Michael Greenstone, pengembang AQLI, menyebut dampak polusinya sebanding risiko merokok dan 3 kali lipat lebih parah dari risiko mengonsumsi alkohol. Bahkan, polusi udara Jakarta bisa 6 kali lebih berbahaya dibandingkan AIDS. Menurut laporan EPIC, penduduk di Jakarta diperkirakan kehilangan harapan hidup rata-rata 3-4 tahun. Dampak lain yang bisa terjadi? Asma, gangguan pernafasan, hingga kanker paru-paru. Bahkan, partikel PM 2,5 dari polusi udara dapat memicu depresi. Transportasi masih jadi penyumbang polusi udara terbesar di Jakarta. Maka, salah satu solusi terbaik adalah beralih ke transportasi publik. Selagi kualitas udara masih belum baik, kita bisa juga memakai masker. Beberapa jenis masker yang ideal, N95, KN95, dan FFP2. Sedangkan yang tak direkomendasikan, masker dan penutup wajah berbahan kain. Sebab, partikel polusi antara 0,3 sampai 10 mikron tetap bisa masuk lewat celah kain. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!